menelusuri jejak informasi dugaan impar emas bernilai Rp189 triliun setelah diungkap Menkopol Hukam Mahfud MD Rapat Komisi 3 DPR RI. Redaksi Warta Kepri mencoba menelusuri informasi yang diungkap Menkopol Hukam Mahfud MD pada Rapat Komisi 3 DPR RI terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU impar emas senilai Rp189 triliun. Menariknya, Ketua PPATK Heru Pambudi menambahkan kasus emas impor nilai lebih lagi hingga capai Rp360 triliun. Lalu, pada Juni 2021, ada RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI dan Arteria Dahlan mengadukan ada dugaan emas impor di biacukai Jakarta senilai Rp47,1 triliun dan nyinta pihak kejaksaan mengusutnya. Sedangkan, mengacu pada keterangan Wakil Menteri Keuangan RI, 31 Maret 2023, suah hasil Nazara Bukaswara terkait adanya dugaan terkait modus tindak pidana pencucian uang TPPU dari impor emas batangan yang melibatkan pejabat biacukai senilai Rp189 triliun. Suah hasil menjelaskan, pada bulan Januari 2015 lalu, pegawai di biacukai hendak mencegah ekspor emas mentah ingot. Laporan eksportir barang yang hendak dikirim adalah emas perhiasan, namun ternyata isinya bukan perhiasan, melainkan ingot. Berikut penjelasan lengkap dari masing-masing narasumber, di mana Menkopol Hukam Mahfud MD mengungkap keterangan selama 10 menit, dilanjut Ketua PPATK Heru Pambudi sekitar 7 menit dan ditutup dengan keterangan video arteria Dahlan Juni 2021 lalu selama 10 menit. Ini saya bicara yang serius Pak, tadi serius juga. Ini ada masalah penggelapan, ini adalah masalah ada orang maling terang-terangan Pak. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bia dan Cukai Soekarno-Hatta Pak, namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan Pak, ini terkait impor emas senilai Rp47,1 triliun Pak. Ulangi Pak, Rp47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat Pak. Apa yang dilakukan, ada indikasi ini perbuatan manipulasi Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai biaya impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor Pak. Potensi kerugian negaranya Pak, Rp2,9 triliun. Ini bukan uang kecil Pak, di saat kita lagi susah Pak. Modusnya apa? Modusnya adalah impor emas Rp47,1 triliun, dengan mempergunakan HS. HS itu Harmonized System Code Pak, yang tidak sesuai. Ini bukan temuan pertama Pak, ini pertemuan kesekian kalinya. Saya tadi dikatakan Pak Suding, ada PT Jardin Trako, April 2020. Pelakunya sama Pak. Finani dan petinggi kantor pusat biaya cukai Pak. Batangan emas yang sudah bermerek, yang sudah bernomerseri, yang dikemas rapi, bersegel, dan tercetak keterangan berat, dan kandungan emasnya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan emas. Saya minta juga periksa yang PT Aneka Tambang Pak. Dirutnya diperiksa, Vice Presidentnya diperiksa. Kenapa? Setiap ada perdebatan di internal biaya cukai, datang itu Aneka Tambang. Mengatakan ini hanya, apa ini masih memang seperti itu, sehingga biaya masuknya bisa 0%. Padahal sudah siap layak jual Pak. Ini kasat mata ini Pak, orang maling kasat mata Pak. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan importasi emas batangan di biaya cukai Pak. Singkatnya, ini emas biasa Pak, semua emas ini kita impor dari Singapura. Ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas biaya cukai. Waktu masuk dari Singapura barangnya sudah benar Pak. HS-nya 7108-1300. Artinya kode emas setengah jadi Pak. Di Indonesia, barang tersebut kena biaya impor 5%. Kena pajak penghasilan impor 2,5%. Tapi sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kode tersebut sudah berubah. Sudah berubah saat dicatat di dokumen PIB, pemberitahuan dokumen impor. Yang tadi sudah berbatangan, berlabel dan sebagainya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan Pak. Sebagai cash bar. Ini sudah luar biasa ini menyimpangnya. Kodenya dicatat 7108-121-0. Artinya emas bongkahan. Apa konsekuensinya? Emas bongkahan tidak kena yang namanya biaya impor. Apa konsekuensinya? Tidak kena lagi yang namanya PPH impor. Kita ingin sampaikan, mudah-mudahan saya bisa perlihatkan Pak. Ini emas-emasnya ini barang siap jual yang dikatakan ini bongkahan Pak. Apa konsekuensinya lagi? Karena waktunya mesti saya perpanjang. Sebentar dulu. Jangan tahan apsu dulu. Sebentar saya perpanjang dulu. Pak Jagsagong dan teman-teman saya perpanjang sampai jam 12 ya. Apa konsekuensinya lagi? Ini kan hanya impor, impor, impor. Konsekuensinya Pak, dari biaya impor saja, itu sudah 2,35T Pak. 2,35T, bukan miliar Pak ya. T. PPH impornya 597M. Baru dari satu perusahaan. Nanti saya akan sebutkan perusahaan-perusahaan yang lain Pak. Kenapa Pak? Bapak nggak usah repot-repot. Ini barang, ini temuan, semua sudah ada di Direktur Penindakan dan Penyidikan Biaya Cukai Pak. Yang bermasalahnya seminar ini Pak. Bapak bisa tanyakan ke Direktur Kepatuhan Internal, ke Direktur Teknis Kepabeanan, ke Inspektorat Jenderal, ada main apa sehingga keluar surat intelijen. Keluar 2 surat intelijen Pak. Ada satu perusahaan disuratin, 19 Februari 2021. Saya sebutlah nama PT-nya Pak. PT Indah Golden Signature Pak. Yang mengimpor emas, itu heros kilo bar, itu 99,99%. Meski emas itu bermerek, sudah siap jual, punya nomor seri Pak, dimasukkan sebagai emas bongkahan. Satu. yang kedua Pak, tiga hari setelah itu Pak, tanggal 24-nya, dilakukan hal yang sama. Ini beda yang dikatakan Pak Suding ini. PT Untung Bersama Sejahtera. Tahunya kenapa, jadi perbedaan berat, antara di dokumen PIB, dengan di fakta yang sebenarnya. Ternyata sama Pak. Dokumen, apa, batangan emas siap jual, 99,9%, punya merek juga, nomor serinya ada, ya, dikatakan, itu adalah bongkahan. Ini jelas Pak, ini manipulasinya dengan sengaja, diletakkan kepada post tarif yang tidak tepat. Saya ingin katakan Pak, dua temuan ini, petugas biaya cukai sudah menyimpulkan, pengimpor diduga, tidak melakukan, atau tidak mencantumkan dokumen HS, dengan benar. Ini Pak, saya sudah nanti, saya berikan kepada Pak Jaksagung, ini Bapak tidak perlu sidik lagi, Bapak tinggal tangkap. Ya, karena apa, ini semua historical-nya sudah saya bacakan tadi, dan sudah ada temuan di, penyidikan dan penindakan biaya dan cukai. Terakhir, ya, terakhir Pak, saya minta tolong, periksa Pak, PT Jardin Terako Utama, diperiksa itu Pak, PT Antam, Antam ini semuanya Pak, direksinya, komisarisnya periksa Pak, PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Raffles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putra Mandiri, PT Bumi Satu Inti, memudahan satu temuan saja, sudah sekian Pak, kalau yang ada 10 perusahaan ini, saya katakan mudah-mudahan kita agak teringankan, untuk APBN dari sektor pendapatan negara Pak. Terima kasih, Wasallam... Substansi perkaraannya, Saudara dari keterangan Ibu Sri Mulyani tadi Saya ingin menjelaskan fakta Dan nanti datanya bisa ambil disini Bisa saya tunjukkan disana lalu ambil Bahwa ada kekeliruan Pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani Karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima Tanggal 14 Ketika bertemu dengan Pak Ivan Sehingga disebut yang terakhir itu Yang semula ketika ditanya oleh Ibu Sri Mulyani itu Ini apakah ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang iselon satu Oh enggak ada Bu disini Enggak pernah ada Ini tahun 2020 kata Bu Enggak pernah ada Ada Pak Ivan Enggak ada Baru dia Oh iya nanti dicari katanya Dan itu nyangkut 189 Nanti dijelaskan Dan itu adalah Pencucian uang Dugaan pencucian uang Cukai dengan 15 entitas Tapi apa laporannya Menjadi pajak Sehingga kita diteliti Oh iya ini Perusahaannya banyak Artanya banyak Pajaknya kurang Padahal ini cukai laporannya Apa itu? Emas Ya Impor emas Batangan yang mahal-mahal itu Tapi di dalam surat cukainya itu Dibilang emas mentah Diperiksa oleh PPT Tidak diselidiki Dimana? Kamu kan Emasnya emas sudah jadi Kok bilang emas mentah? Enggak Ini emas mentah Tapi dicetak di Surabaya Dicari ke Surabaya Enggak ada Pak Bereng Dan itu menyangkut uang Milyaran Saudara Enggak diperiksa Laporan itu diberikan Tahun 2017 Oleh PPATK Bukan tahun 2020 2017 diberikan Tidak pakai surat Tapi diserahkan oleh Ketua PPATK Langsung Kepada Kementerian Keuangan Yang diwakil oleh Dirjen Beacukai Irjen Kementerian Keuangan Dan dua orang lainnya Ini serahkan Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif Masalah besar Dua tahun tidak muncul Tahun 2020 Dikirim lagi Tidak sampai juga Ke Bu Sri Mulyani Sehingga bertanya Ketika kami kasih Itu Dan yang dijelaskan Yang salah Gimana salahnya nanti? Saudara Saya sangat hormat Kepada Bu Sri Mulyani Dia teman kerja saya Yang baik Di dalam Pemberantasan korupsi Suratau BLBI 20 tahun Tidak bisa ditageh Karena Dibubankan Kementerian Keuangan Saya minta impress Ke Presiden Tidak berhenti berdebat Saya ambil semua Bisa itu Teman saya dia Dalam banyak hal IKN apa gitu Kalau saya kagum Kalau di kabinet Menangkan masalah Apapun yang paling Bisa menjadi sederhana Bagi dia Anggaran Sehingga saya percaya Dia Menteri Keuangan Terbaik Tetapi Akses dari bawah Tidak masuk Sehingga Saya sampaikan hal Sebagai berikut Data agregat Berikutnya Halaman berikutnya Data agregat Transaksi keuangan Ini Transaksi keuangan Yang 349 triliun itu Dibagi ketidak Tiga kelompok Satu Transaksi keuangan Mencurigakan Di Pegawai Kementerian Keuangan Kemarin Ibu Sri Mulyani Di Komisi 11 Menyebut Hanya 3 triliun Yang benar 35 triliun Ya Nanti Dia nanti Anda datang Nanti Anda ambil Kemudian Transaksi keuangan Mencurigakan Yang diduka Melibatkan Pegawai Kementerian Keuangan Itu Besarnya 53 triliun Plus sekian Kemudian Transaksi keuangan Terkait Kewenangan Kementerian Keuangan Sebagai penyedik Tindak pidana asal Dan TPU Yang belum Diperoleh data Sebesar 260,1 Sehingga jumlahnya 349 triliun Fix Nanti kita Tunjukkan suratnya Nah ketika ditanya ke Bumentir Bumentirnya kaget Karena tidak masuk Laporannya Karena Yang menerima surat By hand itu Ya orang yang ada disitu Yang bilang ke Bustri Mulyani Bu sudah ada surat itu Loh Kata PPATK Ini suratnya Baru dijelaskan Tapi beda Ini laporannya Pencucian uang Di bidang Biaya cukai Lalu yang dihitung Pajaknya sedikit dong Jadinya Berapa Yang terlibat Ini Yang terlibat Disini Jumlah Intikitasnya itu Dari Kementerian Kawan 491 orang Jangan berbicara Rafael misalnya Rafael Sudah ditangkap Selesai Loh Di laporan ini Ada jaringannya Bukan Rafael Rafael selesai Sudah ditangkap Itu kan pidananya Bukan tindak-tindak Pencucian luar Kalau saya ketangkap Korupsi Loh Istri saya Anak saya Ayah saya Apalagi Perusahaan cangkang gitu Kan banyak itu Entitasnya Nah Yang kasus 189 itu Sudara Adalah Ya Itu untuk 15 entitas Tapi hanya Dikeluarkan Satu entitas Padahal Di laporan kami 15 nih Ini 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 Lalu diambil Satu ini Sudah selesai Pajak katanya Nanti dicek Sudara Ya Jadi disitu Ya Kenapa 200 Betul 200 Yang sampai ke Kementerian Keuangan Karena yang 100 Itu disampaikan Ke LHA lain Tapi terkait dengan Pajak Pajak dan Beacukai Cuma langsung Dikirim ke LHA Jadi 300 Yang terkait dengan itu Dimana salahnya Kan tinggal Kita katakan Ini ada yang Diserahkan ke Kementerian Keuangan Sebagai Penyidik Ada yang langsung Ke Polisi Ke KPK Ke Kejaksanaan Dan macam-macam Itu Urayanya Kan ada disitu Ya Yang Ini Jumlah LHA Yang Kementerian Keuangan 200 Yang Kementerian Lembaga 1 Kemudian Keaparat Aparat Penegak Hukum 99 Tapi itu semua Terkait dengan Pajak dan cukai Sudara Jadi jumlahnya 349 874 187 Nah Iya Tetapi supaya Diingat ya Bahwa ini Agregat DPR RI yang kami Hormati Bapak Ketua Komnas Dan seluruh anggota Teman-teman semua Jadi ada dua hal Yang kiranya Saya harus Sambung dari apa Yang sudah disampaikan Oleh Bapak Ketua Komnas PPTPBU Tadi Pertama terkait Dengan kasus Yang 198 Triliun Jadi 189 Triliun Mohon maaf Jadi kasus yang 189 Triliun itu Itu sebenarnya Adalah kasus kedua Atas nama Subjek terlapor Itu Kita berikan Sekitar tahun 2020 2019 2020 Kita proses Atas nama Subjek terlapor Yang sama Sebelumnya Sudah kami periksa Di tahun 2017 Sebelumnya Sudah kami periksa Di tahun 2017 Dan kami Sudah mengundang Kementerian Keuangan Dihadir oleh Irjen Bia Cukai Termasuk juga Irjen Untuk menyerahkan Menyampaikan Mempresentasikan Berkas pemeriksaan Pertama Atas nama Subjek Terlapor Yang sama Jadi Sebelum Ketemu 189 Di pemeriksaan Kedua Kami menemukan Subjek Terlapor Melakukan Transaksi Di periode 2014 2016 Sejumlah 180 Triliun Lebih Terima Dana masuknya Saja Kalau dengan Menggunakan Pola TPPU Yang menggunakan Parameter kami Subjek Terlapor Melakukan Transaksi Lebih dari 350 Triliun Kami Sampaikan Ke Kementerian Keuangan Ini terkait Dengan yang Ketua Komnas Tadi sampaikan Kasusnya Ini terkait Dengan Kepabianan Kenapa Kepabianan Karena ini Terkait Dengan Apa Dengan Ya Dengan ada Fasilitas Impor Dan segala Macam Dan penyidik TPPU Itu adalah Penyidik Kementerian Keuangan Dalam hal ini Adalah Bia Cukai Kasus 2017 Yang kami Bangun Terkait Dengan Subjek Terlapor Pertama Itu Nilainya 180 Triliun Abaikan Yang 180 Triliun Lainnya Kalau kita Kalkulasi Menjadi 360 Triliun Karena Kita Kemudian Sudah Menyerahkan Kita Mengamati Di dalam Database Kita Laporan Terkait Dengan Subjek Yang Sudah Kita Berikan Hasil Analisisnya Kepada Bia Cukai Masih Terus Dilaporkan Oleh Perbankan Sehingga Kami Lakukan Lagi Pemeriksaan Ulang Tadi Pemeriksaan Dengan Data 2014 2016 Sekarang Kami Lakukan Pemeriksaan Ulang Dengan Data 2017 Sampai 2019 Di Pemeriksaan Yang Kedua Inilah 2017 Sampai 2019 Ketemu Angka 189 Triliun Yang Berbeda Dengan Angka Yang 180 Tadi Sehingga Kalau Mau Digabung Pemeriksaan Atas Nama Subjek Terlapor Dari 2014 Sampai 2020 Angkanya 180 Plus 189 Kenapa Kami Lakukan Pemeriksaan Ulang Karena Subjek Terlapor Tadi Kemudian Melakukan Pola Transaksi Dengan Merubah Entitas Tadinya Dia Aktif Di Satu Daerah Dia Pindah Ketempat Dayain Tadinya Dia Menggunakan Nama Tertentu Dia Menggunakan Nama Lain Sehingga Kami Kemudian Berasumsi Dan Asumsi Itu Kemudian Sesuai Dengan Faktanya Yang Bersangkutan Kemudian Paham Bahwa Sudah Terjadi Pemeriksaan Dilakukan Pemeriksaan Sehingga Kemudian Mengganti Entitas Subjeknya Itu Jadi Yang Sebenarnya Yang Terjadi Adalah Itu Nah Memang Kita Tidak Sebutkan Di Dalam Pemeriksaan Apa Hasil Pemeriksaan Ini Karena Memang Pada Saat Kami Seperti Yang Pak Ketua Tadi Sampaikan Irjen Pada Saat Kemarin Saya Ketemu Sesuai Dengan Tanggal 14 Kemarin Itu Mengatakan Bahwa Hasil Pemeriksaan Pertama Memang Tidak Ada Berkasnya Tidak Ada Jejaknya Di Kementerian Keuangan Sehingga Oke Kita Sehingga Kita Kemudian Membahas Yang 189 Tadi Tapi Sebenarnya 189 Itu Ada Tahapan Kedua Dari Kasus Yang Sama Itu Yang Kedua Ijinkan Saya Atas Perkenaan Ketua Komnas Ini Tidak Mau Mengkantar Pendapat Siapapun Juga Dengan Rasa Hormat Dengan Rasa Kerendahan Hati Hanya Ingin Mengungkapkan Fakta Sebenarnya Terkait Dengan Klaster Yang Tadi Jadi Kenapa Di Klaster Pertama Kalau Di Tabel Tadi Kami Kami Menyampaikan Tadi Kan Klaster Pertama Itu Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Dengan Oknum Tapi Di Dalam Daptar Kami Di Dalam Daptar Listnya Secara Lengkap Kami Juga Dalam Listnya Itu Di Dalam Suratnya Itu Selain Oknum Kami Sampaikan Juga Banyak Perusahaan Jadi Misalnya Dalam Satu Surat Itu Ada Oknum Satu Tapi Perusahaannya Ada Lima Ada Tujuh Dan Elapan Segala Macam Nah Ini Yang Kemudian Pada Saat rapat Kemarin Oleh Kementerian Keuangan Dikeluarkan Sehingga Angka 35 Triliun Yang Diketemukan PPLTK Setelah Dikeluarkan Entitas Perusahaan Menjadi 22 Triliun Lalu Entitas Perusahaan Lalu Dikeluarkan Lagi Entitas Perusahaan Yang Tidak Ada Kementerian Keuangannya Lalu Dikeluarkan Lagi Dari Entitas Perusahaan Yang Ada Kementerian Keuangannya Menjadi 3,3 Triliun Lalu Kemudian Rame Bahwa PPATK Salah Alasan Kenapa PPATK Memberikan Data Oknum Plus Nama Perusahaannya Karena Kami Menemukan Perusahaan Perusahaan Itu adalah Perusahaan Cangkang Yang Dimiliki Oleh Oknum Sehingga Ini Tidak Bisa Dikeluarkan Sehingga Data Perusahaan Tidak Bisa Dikeluarkan Dipisahkan Dari Oknum Tadi Misalnya Dia Menggunakan Nama Perusahaan Dengan Menggunakan Nama Pemiliknya Adalah Di Aktenya Itu adalah Istrinya Adalah Anaknya Bahkan Adalah Supirnya Tukang Kebunnya Dan segala Macam Kalau Data Ini Dikeluarkan Jadilah 3,3 Triliun Tapi Kami Tidak Lakukan Itu Karena Modus Pelaku Tindak Pendana Pencucian Uang Itu Selalu Ini kan Kita bicara Tindak Pendana Pencucian Uang Bicara Proxy Crime Orang Yang Melakukan Tindak Pendana Selalu Menggunakan Tangan Orang Lain Bukan Perusahaan Berikut Nama Oknum Disitulah Ketemu Yang Namanya 35 Triliun Kalau Dikeluarkan Memang 22 Triliun Kalau Dikeluarkan Lagi Memang Cuma 3,3 Triliun Tapi Kenapa Kami Tidak Kami Tidak Bisa Lepaskan Ini Karena Kami Men Sinyalir Berdasarkan Data Kita Itu Adalah Perusahaan Cangkang Yang Dimiliki Oleh Oknum Tadi Terima 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 Terima